Selamat datang di SWEET GAME Iya bu, saya janji nanti bulan depan pasti saya bayar semua hutang-hutang saya Hah? Mama punya hutang? Astaga, pantesan Mama belakangnya ini sering merendung sendirian Aduh, gue gak usah minta bekel deh dari sekarang Ma, aku berangkat ya Di perjalanan menuju ke sekolah Aduh, kok gue kepikiran terus ya sama hutang-hutangnya Mama Pasti sekarang pikiran Mama lagi kacau banget Pokoknya gue harus bantu ngelunasi hutangnya Mama gimana pun caranya Tapi caranya gimana? Orang gue kerja aja kagak, ya kali gue mangkal Hmm, gimana ya Atau gue minjem uang sama temen-temen aja kali ya Tapi emang mereka ada duit ya Ah, gak apa-apa deh gue coba aja Sesampai ya di sekolah Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik bu, kalau misalnya lagi tipes mana bisnis sekolah? Aduh, ibu, ibu ada-ada aja pertanyaannya Bercanda mulu Angel, kalau misalnya nilai kamu juga saya bercandain gimana? Nah Angel, mampus loh Yaelah bu, bercanda doang, serius amat Ih, emangnya ya serius siapes, saya juga bercanda kali dari tadi Yaudah, kalau itu sekarang juga kalian langsung keluarkan kertas lampiran dan juga pulpen ya Taruh di atas meja Hah, ngapain bu? Mau suntik rabi ya sayang? Aduh, pake nanya lagi Ya ulangan lah, udah cepet keluarin aja udah Aduh, kalau ulangan kita belum siap bu Ya terus, kalau misalnya kalian belum siap, apakah itu urusan saya? Ya enggak lah Kalian juga sebagai siswa harusnya selalu siap sedia setiap harinya Entah itu mau ulangan dadakan, ulangan harian, atau ulangan apapun ya harus siap Kalian tuh harusnya mencontoh Aisyah, dia tuh selalu siap setiap hari Betul Aisyah? Iya bu, saya sudah siap lahir batin, jasmani, dan rohani Tapi kan otaknya Aisyah emang 1 tera bu Kalau otak saya cuma 1 MB, mana cukup? Nah bener tuh bu, saya setuju Mending kalau gitu sebelum ulangan kita belajar 15 menit dulu bu Tapi kalau menurut saya bu ya, itu tuh hanya mahambar waktu bu Sebaiknya tidak usah isi belajar begitu Namanya saja ulangan mendadak, jadi ya harus dadakan Enggak perlu bu isi belajar-belajar gitu, langsung aja kita mulai Nah betul itu kata Aisyah, namanya juga ulangan dadakan ya harus mendadak Kalau misalnya ibu kasih tau dulu, enggak surprise dong jadinya Yaudah pokoknya kalian enggak usah banyak protes Langsung aja sekarang keluarin kertas lempiran dan juga pulpennya Tapi sebelum mulai disini ibu mau nanya dulu sama kalian Kalian kalau misalnya ulangan, maunya dapet soal yang isian atau ABC ini? Pilihan ganda aja bu, please ABC aja lah bu Iya bu, pilihan ganda aja Maaf bu, kalau saya kurang setuju menggunakan sistem ABC Saya lebih setuju menggunakan sistem isian Karena kenapa? Dikarenakan ulangan itu adalah tujuannya untuk mengukur kemampuan dari siswa tersebut Sedangkan jika kita menggunakan sistem ABC Maka itu akan memberikan celah kepada siswa untuk mencontek bu Nah lagi dan lagi ibu sangat setuju dengan pendapat Aisyah Namun Aisyah sekali lagi disini ibu mohon maaf Karena ibu sangat menjunjung tinggi nilai demokratis Dan oleh karena disini teman-teman kamu kebanyakan memilih pilihan ganda Maka ibu mohon maaf sekali Ibu harus memilih isian Jadi ulangan tetap isian Silahkan keluarkan Gak usah banyak protes Langsung keluarin sekarang juga Ya remedi lagi deh gue nih Yeay asik Dih asik gigi Lo asik Bikin gue emosial aja lo Aduh Udahlah pasrah aja gue 45 menit pun berlalu Bagaimana waktunya sudah habis Selesai tidak selesai Langsung dikumpulkan Dan itu ketua kelas tolong bantu ibu mengumpulkan semua ulangannya Dan langsung dibawa ke meja ibu dalam 5 menit dari sekarang Dan untuk yang lainnya terima kasih banyak sudah mengikuti ulangan dengan sangat baik Kita bertemu lagi di minggu depan ya Selamat pagi semuanya Bye bye Baik bu Nih ulangan gue weh Ih cepetan sini ah Sari sari cepetan cepetan Siap Tasya Apaan Kantin yuk Ih ke kantin mulu lo Namanya juga gue laper ya ke kantin lah Masa gue laper ke WC Gila kan kali lo Gue tau laper Tapi mau belanja pake apa Duit gue aja habis nih Masa duit lo masih sih Ya masih dong nih ya Bakal gue itu dari tadi pagi masih lagi segini Hmmmm Nih segini 300 ribu Gila 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 Emang sultan beneran nih temen gue Yaudah kalau gitu ayo Eh gue ikut boleh gak? Boleh dong Dih enggak dong Bodoh ah pokoknya gue ikut Di kantin sekolah Aduh akhirnya isi nasi juga perut gue Emang dari tadi perut lo isinya apaan? Masalah ha? Dari tadi tuh keroncongan perut gue gak ada isinya Udah gue mau bayar dulu Kalian tunggu disini ya Iya ya ah Yeay Emmm Syah Hmm Syah Syah Apaan sih Syah? Ya ampun Jangan sampe gue tampar lo ya Udah cepet burun ngomong ah Emmm Gue mau ngomong nih Tapi malu sih Ngomongnya sama lo Cuma Gue pengen ngomong Tapi Gue malu Tapi pengen ngomong gitu Aduh apaan sih Syah? Udah cepetan ngomong Jangan sampe gue tampar nih ya Udah cepet kenapa? Hmm Gimana ya ngomongnya ya Syah? Aduh gue bingung deh Mau mulai ngomong dari mana Eh kayaknya rada serius nih Yang mau lo omongin Emang kenapa sih? Kenapa? 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 Jadi sebenernya Mama gue itu lagi kelilis hutang Syah Dia bener-bener lagi depresi banget Dan gue disini pengen banget bantu dia Tapi gue lagi gak punya kerjaan Terus gimana Sar lo mau ngelompis sama gue? Kalo gitu mah ayo Bukan anji Ya ampun Ini gue tujuan yang ngomong kayak gini sama lo Karena gue pengen minjem duit gitu loh sama lo Tapi itu juga kalo misalnya lo mau sih Ya ampun Sar Lo salah orang Sar serius Udah demi apa? Gue bukannya gak mau bantu Cuma gue juga lagi perlu HPP sekolah aja gue nunggak 3 bulan Sorry banget ya Sar Gue bukannya maksud pelit atau gimana Tapi gue juga gak punya duit Sar Oh gitu ya Oke lah gak bapas ya Makasih ya Yaelah Sar Kalo misalnya gue punya duit Udah pasti gue beliin HP Lo liat aja nih HP gue satu berdua sama adik gue Sorry banget ya Sar Bukan gue gak mau bantu Tapi gue emang lagi gak punya duit Mending lo pinjem sama si Dodo aja deh Si Dodo kemarin bapaknya baru aja beli mobil baru Siapa tau dia punya duit Gih Gimana ya Sar gue bilangnya Itu kemarin bapak gue emang baru beli mobil Tapi itu nyicil Sar Gak cash Jadi masih ngutang gitu Tapi lo janji ya Jangan bilang sama siapa siapa ya Ini pokoknya rahasia kita berdua aja Ini aja gue gak dikasih bekel Sar Katanya supaya cepet-cepet bisa bayar cicilan mobilnya Sorry ya Sar gue gak bisa bantu Tapi emang gue juga keadaan ekonominya lagi gak baik banget Yaelah Sar lu salah orang Kalo misalnya gue punya duit Udah pasti gue pake top up FF sebanyak-banyaknya Ini masalah gue lagi gak punya duit Kalaupun gue punya duit nih ya Gak mungkin gue kasih minjem udah Canda ah Udah minjem di tempat lain aja coba Ah lu minjem duit sama gue Ya ampun Sar Jangan bercanda Sar Gue aja sekolah disini pake beasiswa Ya ampun Sar Aku teh turut prihatin ya Sama kondisi mama kamu Tapi mohon maaf banget Sar Aku bukannya gak mau bantu Atau gimana Tapi aku teh juga kondisi ekonominya lagi gak baik Sekarang aja aku cuma bengkel 2000 Sar 1000 pake belanja 1000 lagi pake bayar uang kas Supaya bendara kita gak ngamuk mulu Setiap harinya Maaf lagi ya Sar Sekali lagi maaf banget Aku teh belum bisa bantu Tapi semoga nanti Tuhan bisa membantu kamu Dan ibu kamu ya Sar Akhirnya Saripun menyerah Karena hampir semua teman-temannya juga tidak memiliki uang Singkat cerita Di taman sekolah Hei bengok mulu Awas kesambet lu Eh Aldo bikin kaget aja Lagi ngapain sih sendirian disini Pasti lagi ada masalah kan Enggak kok gak apa-apa Alah udah lah Sar Gak perlu bohong begitu Kamu tuh kapiter acting Tuh udah ngeliatan dari bulu hidung kamu Mulai menciut begitu Pasti kamu ada apa-apa kan Yes Tapi sebenernya Emang lagi ada yang aku pikirin sih Do Apa cerita dong sama gue Jadi gini dong Mama aku itu lagi kelihatan utang Dan aku yakin utangnya itu pasti banyak banget Karena tadi pagi aja dia nangis-nangis dong Dan aku gak bisa banget liat mama aku kayak gitu Makanya aku pengen banget bantu mamamu Ngelunasin utang-utang dia Tapi aku gak tau Harus pake cara apa Buat dapetin duit Dan bantu mama aku ngelunasin utang-utangnya Tapi kamu tau gak berapa nominal utang mama kamu Aku belum tau pasti dong tentang itu Tapi aku yakin nominalnya itu pasti besar Karena aku liat aja Tadi mama aku itu nangis-nangis tadi pagi Sar aku cuma ada segini Terima ya Ih jangan dong jangan-jangan dong Jangan selama ini kamu udah sering banget bantu aku Dan sekarang aku gak mau nyusahin kamu lagi Jadi aku pengen nyari uangnya di sepirian aja lah Gapapa Sar gue ikhlas kok Gue gak bisa banget ya Lu sedih kayak gini Pokoknya kita harus saling bantu ya Bener kata lu dong Kita harus saling bantu Tapi gue sama sekali belum pernah bantu lu dong Udahlah pokoknya gak usah dipikirin Ambil aja Siapa tau ini bisa meringankan buah pikiran lu Sar Gue bener-bener bersyukur banget bisa kenal sama lu dong Untuk kesekian kalinya gue bilang Makasih banyak ya dong Sama-sama sadal gue santai aja Sekarang kita masuk kelas dulu yuk Soalnya bentar lagi pelajaran Pak Eko Kalo misalnya kita gak ada di kelas Bisa-bisa dimakan sama Pak Eko yuk Yaudah yuk Singkat cerita jam sekolah pun sudah berakhir Eh udah bel pulang Yaelah giliran bel pulang aja kebuka bola mata lu Yaiyalah namanya juga ngantuk Eh BTU-nya Pak Eko mana? Udah balik dia Udah cepet beresin buku-buku lu Yaiya ah Terus gimana Sar lu udah nemu jalan keluar belum? Semoga aja lu bisa cepet nemu jalan keluarnya ya Sar Soalnya gue bisa banget ngerasain posisi lu yang sekarang ini Dan semoga aja Tante Ayu bisa cepet bersabar Dan bisa cepet dapet uang buat bayar utang-utangnya Tante Ayu? Siapa ya Tante Ayu? Lah Tante Ayu kan emak loh Salah orang bego emak gue itu namanya Bella Aduh udah ya gue mau pulang duluan Eh ya maaf Yaudah kalo itu hati-hati ya Saat di perjalanan pulang Hmm kayaknya uang dari Aldo ini gak akan cukup buat bayar utang-utang mama gue Tapi gue juga gak tau mesti dapetin duit dari mana Mana temen-temen gue bokeh semua lagi ya Non tolong beli bunga-bunga ibu dong Ibu udah jualan sejak 1998 Sampai sekarang gak laku-laku non Iya ampun bu lama banget jualannya Tapi gak busuk tuh bunganya Enggak non tenang aja Ini bunganya udah ibu campur sama kaporit jadi gak mungkin busuk Batu ibu ya non supaya bisa VIP VIP Supaya batu ibu supaya bisa laku ya non Aduh kasihan juga nih ibu-ibu Tapi duit ini buat bantu mama Kalo gue kasih ke dia ntar utang mama gue gimana Tolong dibeli non biar ada aja yang beli bunga ibu Ibu udah keliling-keliling Indonesia buat jual ini Dari Sabang sampe Merauke Balik lagi ke Sabang ke Merauke lagi Tapi gak ada yang beli non Ehm yaudah kalo gitu aku beli satu gue ya Ini uangnya Wah makasih banyak non Ibu doakan semoga kamu menjadi enaknya pintar Dilapangkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Dan siap selalu ya non Iya bu sama-sama Uangnya dipake baik-baik ya bu Iya non tenang saja Uang ini pasti akan ibu gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Seperti iPhone 13 Kedugem Atau membeli baju Sarah Sekali lagi terima kasih banyak ya non Dan ini bunganya non Makasih bu Pamit non Aduh hilang lagi deh duit gue Iu jelek banget sih bau nipunga Ih tapi ini apa kan astaga Kok ada ke atas gini Ih ada gambar bulet segitiga sama kotak Apaan nih? Ya ditulisannya juga Anda butuh uang kerja anjing Ih ngeledek gue lu Ih kurang ajar nih Tapi kami bisa membantu Hubungi nomor di bawah ini Atau gue hubungin aja kali ya Hubungin enggak Enggak hubungin Hubungin enggak enggak hubungin Hubungin Ih hubungin aja deh Bentar 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 081-123-321-123-321 Halo Halo passwordnya Manis di mulut Pahit kenyataannya Ya betul sekali Dengan siapa di mana Dimana siapa Siapa di mana Dimana-mana hati kesempat Ini dengan Sari dari SMA Kebangkitan Roh Jahat Baik Sari Apakah ada yang bisa disantet? Saya butuh duit kak Tapi saya enggak tahu mesti kerja apa Saya maunya nyari sungger daddy Tapi saya enggak laku Wah Anda mendelepon orang yang tepat Wah berarti kakak bisa bantu? Enggak Ya sia-sia dong Saya enggak bisa memberikan kamu duit Tapi saya bisa memberikan kamu jalan Untuk mendapatkan duit Intinya besok kamu datang saja Ke gedung serba gempa Jalan burung bangke Gangkuntur Iya bener disini Tapi kok enggak ada orang ya Atau gue masuk aja kali ya Gue masuk aja deh Singkat cerita Sari pun terbangun dari pingsannya Aku ada dimana nih? Ya ampun Gaya banget gue udah kayak bintang sinetron aja Tapi seriusan anjing ini gue ada dimana? Astaga Aduh 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 dimana sih Tempatnya asing banget di mata gue Ini dimana? Sari oh my god Eh Angel kok lu bisa ada disini? Seharusnya gue yang nanya sama lu Kok lu bisa ada disini sih? Hmm gue rasa lu udah tau deh alasan gue apa Oh utang mami lo Ya iyalah Kalau bukan itu apa lagi? Ya kali gue bayarin utang negara Kalau misalnya lu kenapa bisa ada disini? Kalau gue Angel sorry ya gue harus ngomong kayak gini ke lu Bila apa sih? Sok serius selamat lu ah Hmm sebenernya gue gak mau sih Ngomongin ini ke lu Tapi selama ini yang belanjain dan beraktir lu di kantin kan gue Dan setelah gue hitung-hitung itu semua totalnya 145 juta Hah? Kok bisa banyak banget sih lu nipu gue ya? Eh kutu beras nipu dari mananya Lu yang harus disadar diri Setiap belanja ke kantin belanjaannya selalu kayak si Skakol Tapi gue lagi gak ada duit Ya jual aja barangnya lu punya HP lu kek Kalau gue jual HP ntar gue nilipun pake apaan Kalian bekas Kan gak mungkin Udah pokoknya gue gak mau tau HP lu gue Sita Ih ampun Audrey lu tega banget sih Jadi gitu Sar ceritanya Sedihnya ceritamu ini Eh ii sejak kapan lu disini? Akutnya udah disini dari tadi Kamu gara-gara apa kok bisa sampe disini? Aku tak kesini ceritanya tuh gini Gak apa pak turun disitu ya Kenapa Neng mau ke rumah sakit? Yaudah saya enter ya Iya pak saya masih kelas 1 SMA Oh iya sama saya juga suka makan durian campur nasi Apalagi kalo dicampur sama sambel alapan Makin enak deh Ya ampun ternyata sedih juga ya jalan cerita hidup bapak Seharusnya saya teh bisa lebih bersyukur bisa hidup kayak sekarang Gak apa-apa Neng namanya juga sekolah ya banyak tugas Kalo misalnya sekolah banyak hantu guguran namanya tuh Waduh ternyata motor bapak ini udah dipake bertahun-tahun ya pak Kalo gitu saya bantu cicil motor baru aja gimana pak Mau gak? Wah kalo misalnya kayak gitu mah saya mau banget Yuk gas ke showroom yuk Ayo pak Aduh tapi gue nyicil pake apaan ya Nah jadi gitu deh ceritanya Kenapa aku bisa sampe sini? Waduh kalo kayak gitu ceritanya sih elu yang bego tuh Yang sabar ya Rul Semoga kamu bisa nyicil motor ojek itu Hai Bestie Ya ampun bestai-bestai gue kok semua bisa ada disini sih? Biasa lah gue kan nyari dana buat ke Korea tahun depan Hih gaya-gayaan mau ngapain lu ke Korea? Mau nanam cengkeh? Deh pake nanya lagi lu mau liburan lah Hih liburan kok gak modal Eh Nurul masih mending dia gak modal duit daripada lu Modal otak aja kagak Eh guys tapi ngomong-ngomong ini tempat apaan ya? Gue gak tau juga gue aja dapet undangan dari salah seorang pedagang bunga gitu Kalo misalnya lu dapet undangan dari siapa? Gue nemunya di atas meja kepala sekolah sih Terus iseng-iseng aja tuh gue telpon nomoran yang ada di belakangnya Pas gue telpon terus kita PDKT-an Terus ternyata kita jodoh Akhirnya gue diajak ketemuan tuh Nah diajakin ketemuannya disini Kalo lu tuh Kalo gue sama sih dikasih sama dagang bunga juga Kalo gue sih nemunya di lampu merah Kalo saya teh dikasih sama ojek tadi yang saya ajak pulang Wow beda-beda ya Tolong semuanya berbaris Permainan akan segera dimulai Hah? Permainan? Kok bisa permainan sih? Iya bener juga kata lu woy Gue kesini mau cari duit Malah diajak main Tolong cepat jalan Durasi deh durasi Kalian ini lelet sekali Kalo dulu waktu jaman kakak Acaranya lebih keras daripada ini Kalian baru diginiin aja udah nangis Ih emang siapai juga ya nangis Udah-udah yuk Mending kita baris daripada dimarahin lagi Ntar malah bolong lagi nih kuping gue Lah kuping lu dari dulu kan emang bolong dodo Kalo kuping lu sumpen ga ada bolongannya Lu dengerin lewat mana? Ah iya ya kuping gue kan emang bolong dari dulu Selamat datang di acara Sweet Game Hah? Gila kesalah server nih gue Aduh Jimbera boleh gak? Tai gue udah di ujung gang nih Kalian hanya boleh ke kamar mandi Di saat waktu yang ditentukan Dih siapain lu ngatur-ngatur jadwal pengeluaran tai gue Kalo tai gue maunya keluar sekarang ya sekarang Ngapain lu ngatur-ngatur? Iya iya ah Ih acer muruk Baik saya lanjutkan Jadi di permainan Sweet Game ini akan ada 3 babak Babak yang pertama adalah babak penyisihan Dan babak pertengahan Serta yang terakhir adalah babak Belur Ya elah ngomong gitu doang Bercanda pak yaudah yaudah gak jadi-jadi Lanjut deh lanjut lanjut lah Baik saya lanjutkan Yang ketiga adalah babak Sweet Dan merupakan babak paling sulit Baik untuk itu langsung saja kita akan mulai babak yang pertama Baik permainan yang pertama adalah lampu merah lampu hijau Permainan dimulai dari Ya udah main mulai aja Jelasin dulu pak cara mainnya kayak gimana Iya bener tuh gimana cara yang main kalo misalnya belum dijelasin Hmm jangan-jangan guru kita nih suka banget ngasih ulangan dadakan Tidak ada penjelasan Permainan dimulai dari sekarang Lah koca lu gimana mau main coba Eh kenapa itu boneka sakit leher apa gimana nih dah Eh kenapa lu kekunci stang leher lu ah Hah angel angel ini orang pura-pura pingsan apa gimana dah Kayaknya aku tau deh game ini Seriusan lu tau gimana caranya Cara apanya Cara main gamenya lah nurul Masa gue nanya cara masak gorengan Oh kalo caranya teh aku juga gak tau Tapi ini teh kayaknya permainannya itu cepet-cepetan nyampe garis finish Oh yaudah kalo gitu kita lari aja yuk Gas Satu Dua Tiga Lari Aduh kayaknya cara mainnya bukan kayak gitu deh Aduh terus sekarang ini gimana Lu cepet dong mikirnya Gue butuh duit nih Ih lu kira lu doang yang butuh duit kita juga kali Nah atau jangan-jangan lompat-lompat ya Bisa jadi Jadi apaan Bisa jadi mati Yaudah makanya coba aja dulu yuk Dih kalo gue mah oga Yaudah kalo gitu biar gue nyoba ya Yah Nih kan gak terjadi apa-apa Aman-aman aja Giga nurul lu udah ngorbanin tiga orang anjir Lah kok gue orang dari tadi gue cuma ngasih saran aja kok Hmm bentar-bentar ya Coba gue hitung dulu pake lumus aja ablar sama pitagoras Lupa bentar ya Dih ponakannya jerumpolin lu Pake hitung-hitungan segala Udah mending lu jangan bacot dulu deh Donny Kan gue bersin anjir Masa bersin ditahan sih Nih kan Nah kalo sekarang nih gue paham nih cara mainnya Gimana 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 Bener kan lompat-lompat Atau mungkin merayap Atau mungkin bebahan Nurul diam dulu ya Jangan sampe gue cepet tuh mulut lu Udah diam jampai bacot Ayo Kenzo ayo cepetan mikir Nah jadi caranya itu Kita harus jalan sebelum dia balik badan Dan kita harus bisa sampe garis finishnya Sebelum waktunya habis Terus sekarang ini waktunya sisa berapa Satu menit lagi sar Gila mana bisa Bisa pasti bisa Sambil lari aja Yuk Yuk Sambil lari aja Sambil lari aja Sambil lari aja Sambil lari aja Bokua poci pocom korenan Yes, finish Yes, finish Yes, akhirnya finish Finish Aduh, aduh kaki gue kesemutan, astaga Kenzo ayo buruan, 10 detik lagi, astaga Kenzo ayo cepet, Kenzo 5, 4, 3, 2 Aduh, kayak gue udah gak bisa jalan lagi, kaki gue udah semutan banget Relain gue ya, thank you udah mau main sama gue Gue cuma mau nitip utang aja Gue masih punya utang sama benda arah kelas Belum bayar ruang kas lagi 500 ribu Nanti bayarin ya Kenzo Aduh, anjing tuh Kenzo Pergi-pergi ngasih utang Terus sekarang siapa nih yang bayar utangi Kenzo Kalo misalnya gue sih, ogah Udah itu masalah belakangan Sekarang itu yang terpenting, kita pikirin dulu Kira-kira apa permainan selanjutnya Jujur gue udah gak bisa lagi prediksi permainan berikutnya apa Tapi kalo misalnya sampe permainan berikutnya itu bekel Aduh, gue nyerah deh Gue gak bisa ngapa-ngapain Selamat karena kalian sudah berhasil melewati babak pertama Kini kita akan lanjut ke babak kedua Permainan kedua akan dimulai sebentar lagi Selamat datang Di permainan kali ini, kalian akan memainkan permainan kelereng Untuk peraturan permainan, kami bebaskan Berarti kalo peraturan langsung menang semua boleh dong? Ya gak gitu juga Nurul Ah, udahlah pokoknya lu jangan bayar bacot Ntar ditampol sama penjaganya metong lu Untuk permainan akan dimulai sebentar lagi Tapi sebelum itu, kalian harus membagi diri menjadi dua kelompok Ih, lo kira gue amuba pake bagi-bagi kelompok segala Nurul jangan sampe gue rebonding ya mulut lu ya Diam Yaudah yuk, kalo gitu kita langsung bagi kelompok aja Aduh, gaya-gayaan mau bikin kelompok-kelompokan Udah tinggal berempat doang Tinggal dua-dua orang aja dipasangin Yaudah, walaupun tinggal berdua-dua doang Tapi ya tetep harus ada pembagian lah siya Hmm, pokoknya gue harus sama Sari Karena gue pengen ngabisin lebih banyak waktu sama dia Yaudah, kalo gitu gini aja ya Biar adil gue yang pasang-pasangin kalian Terus nanti gue pasangannya pilih sendiri Gimana? Adil kan? Yaelah, titik letak adilnya dimana anjing? Waktu kalian berdiskusi, 30 detik lagi Udah lah, gue sama Sari aja Hah? Lah, terus gue? Ih, sama gue lah Bego Emang lo maunya sama siapa, ha? Gak apa penjaganya Yang ada melayang duluan nyawa lo Waktu habis Silahkan kalian ambil kelereng kalian masing-masing Di dalam saku celana kalian Lalu mainkan bersama pasangan kalian Aturan permainan saya bebaskan Pada intinya Nanti hanya akan ada 2 pemenang Selamat bermain Hah? Apa mungkin? What? Kenapa ya? Emang tadi lo gak denger peraturannya? Gue sih dengernya bakal ada salah satu dari kita yang akan kalah Iya, dan kenapa respon lo biasa aja? Ya, kalo gue sih gak apa-apa kalah Eh, lo gak boleh ngomong gitu Ya, bukannya gimana-gimana sih ya Tapi kan gue tuh kayak paling jago gitu kan Main kelereng Sedangkan lo gak bisa apa-apa Bahkan gak bisa nyentil kelereng pun Lo gak bisa Jadi gue ya Kayaknya gak perlu seambis itu sih Untuk menang Karena gue udah pasti positif menang Dih, cakep lo Pokoknya ntar kita lihat aja Siapa yang bakal menang dan kalah Eh, mata gue Tapi Sar, kita harus tetep lanjutin permainannya Eh, sorry dong Tapi gue gak bisa Tapi kalo misalnya kita sama sekali gak main Kita berdua yang bakal sia-sia, Sar Lebih baik sekarang kita bermain Dan saling berjanji Pokoknya siapapun nanti yang menang Dia akan membayarkan hutang keluarga temannya Kalo misalnya hutang keluarga gue gak terlalu banyak sih, Sar Cuma 7,4 miliar aja kok Dampun, lo nih ngutang Ape nyari mati Gak ada, gak ada, gak ada Pokoknya gue gak mau langsung menang gitu aja Lo harus tetep berjuang Gak boleh langsung kalah gitu aja Gak boleh nyerah Harus berjuang Pokoknya kita harus tetep main dan berjuang Lo gak boleh langsung kalah gitu aja ya Lebih baik gue yang kalah, Sar Daripada gue harus ngeliat lo tersakiti kayak gini Udah, ini pokoknya ambil aja kelereng gue Lo yang menang Semua kelereng gue ada di lo Jadi gue kalah Thank you, Sar udah mau main sama gue Tapi, Do Bye, Sar Stop, jangan Dodo, oh my god, ya ampun Oke, gak apa-apalah, dia udah pergi Jadi sekarang kita tinggal mempersiapkan babak selanjutnya Ayo, ini kesempatan terakhir lo Coba lo tebak berapa yang ada di tangan gue Dan berapa yang lo taruhin Ayo, berapa, ayo Cepat dong jawabnya berapa, berapa Sabar, Ranjing Ah, lama banget lo Jawab doang, udah cepetan Tiga biji Salah, empat biji Berapa yang lo taruhin Coba, gue mau liat Hah, gue salah Astaga Gue naruhin semua kelereng gue Nah, jadi gimana Siapa yang lebih hebat, ha Aduh, mukulnya jangan di kepala, Pak Disini aja, disini aja Tapi kasihan juga sih Maaf ya, Rul Gue harus ngelakuin ini Selamat kepada kalian berdua Yang telah melewati babak kedua Dan kini kita akan masuk ke babak yang ketiga Yaitu Sweet Game Babak ini akan menjadi babak penentuan Siapa yang akan lanjut ke Grand Final Grand Final, Grand Final Udah kayak Indonesia Idol aja lo Yang bener mah bukan Grand Final Tapi alam bakar Saya tidak peduli Karena pada akhirnya Hanya akan ada satu orang Yang akan pulang Membawa uang sebesar 15 juta US Dollar Yang akan dipotong panjang Menjadi 150 ribu Yaudah, buruan cepetin jelasin Permainannya kayak gimana Gak usah kebanyakan opening Udah kayak orang presentasi aja lo Permainan mematikan di babak ini Cukup mudah Kalian hanya perlu melakukan Sweet sebanyak tiga kali Dan pemenang ditentukan Dari yang kalah Hah, what? Jadi ini intinya kita mesti kalah Atau menang nih Jadi siapapun yang kalah Maka dia yang menang Aduh, ini yang bikin game Siapa sih bikin naik darah Aji Permainan dimulai dari Eh, gue masih nanya Congekan kuping lo Tiga Dua Satu Mulai Ih, anjing, aduh Mana waktunya cuma semenit lagi Eh, udahlah Syah Yuk, ayo ngapain Ayo main lah Masa ayo pulang Mana permainan udah sampe sini lagi Ah, udah cepetan Biar gue cepet dapet duitnya Dih, lo kira lo doang yang pengen dapetin duitnya Gue juga mau lah Tapi setidaknya kebutuhan lo itu Gak seurgen gue Eh, seharimi isi dua ayam bawang Lo jangan ngerasa hidup lo paling susah ya Lo harus inget bahwa hidup gue jauh Lebih susah daripada hidup lo Sekarang aja bapak gue lagi terlihat utang di bank Sampai-sampai motor yang dia pake kerja itu lagi digadein Dih, lo aja yang gak tau Emak gue ya Sekarang lagi kelihatan utang Dan langsung lo tau ya Emak gue itu setiap pagi Kesusahan nyetir mobil Buat jalan-jalan ke mall Beli pool and beer Zara H&M Dan lain sebagainya Lo gak tau kan tentang hal itu Lah itu emak Lo masih mending Dibandingkan emak gue Emak gue itu setiap hari Mesti nyuci Ngepel Nyetrika Nyapu Dan lain sebagainya Pokoknya dia ngelakuin semua kegiatan rumah tangga Yang ada di rumah orang lain Hanya demi mendapatkan seribu rupiah Emak lo baru banting tulang doang mah Gak ada apa-apanya sama emak gue Noh liat emak gue setiap hari banting iphone Lo pikirin coba gimana perasaan dia Waktu yang tersisa tinggal 20 detik lagi Diem dulu bang Ah ini urusan gue belum selesai Pokoknya Nah udahlah jangan kebedakan debat Langsung aja switch Satu Dua Tiga Yes Ihis tenang Sari tenang-tenang Masih ada dua lagi Pasti sekarang lo bisa menang Ayo sekali lagi Satu Dua Tiga Tiga Yuuu Aduh gimana nih Astaga Ayo guruan satu lagi nih Pasti menang nih gue Ayo Satu Dua Tiga Iya Yes 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 Loh kok Katanya kan tadi Saya cuma disuruh mukul doang Tanya dia noh Hei kok tak jelasin kenapa dia yang dipukul Karena saya gak suka liang mukanya Selamat Kamulah sang pemenang Yah cuma karena gitu doang Aduh Ilang rasa bangga gue Singkat cerita Di rumahnya Sari Loh Kok aku bisa ada disini Ya kan ini rumah kamu Sari Gimana sih Kok jadi begok gini Yang antar aku kesini siapa ma Ya mana mama tau Orang tadi aja mama liat Kamu itu udah tidur-tiduran tuh Di depan gerbang rumah Makanya mama pindahin aja kesini Lah kok bisa Yang seharusnya nanya begitu mama Kenapa kamu bisa tidur-tiduran kayak begitu Di depan gerbang Kayak orang gak punya kamar aja Aku juga bingung sih ma Tapi tas aku mana sama tas aku Ini ini tadi tas kamu mama taruh disini Lagian ini tas isinya apaan sih Berat banget nih Sini sini ma Beneran ternyata Astaga Ya udah kalau itu kamu istirahat dulu aja ya Kamu tuh keliatan lagi capek deh kayaknya Tuh udah keliatan kak Dari bulu hidung kamu udah mulai menciut begitu Yaudah kalau itu mama tinggal dulu ya Mama mau keluar dulu Bye Mama tunggu Kenapa lagi Kamu mau dibuatin susu Atau ST Atau mungkin S tarik S dorong Juga mama bisa Mau yang mana Enggak ma Aku cuma mau Mama gak usah jadi itu semua Beban pikiran Itu apanya Aku tau mama pasti gak mau terbuka sama aku Karena mama pasti gak mau bikin aku kepikiran kan Kepikiran apa sih nak Mama harus inget Sari udah dewasa ma Ya emangnya yang bilang kamu masih TK siapa Sari udah tau semuanya ma Sari udah tau kalau misalnya mama lagi kelirat utang Tapi mama sama sekali gak mau cerita ke Sari Tapi akhirnya Sari bisa tau dengan sendirinya aja Dan akhirnya Sari memutuskan buat cari uang sendiri Sari banting pembuluh darah buat dapetin uang-uang ini Mungkin uang ini gak seberapa Tapi semoga bisa nutupin utang-utang mama Hah? Sari? Kamu sakit ya? Aku tau mama terharu Tapi mama gak usah nangis gitu Aku jadi bangga deh Siapa yang nangis? Mama itu lagi bingung Kamu kok bisa sih mikir-mikir utang begitu Mama aja gak punya utang? Gimana cerita aja sih? Hah? Terus yang aku liat waktu itu apa? Waktu itu kapan? Waktu itu loh Waktu hari Senin Pas aku mau berangkat sekolah Terus aku mau minta begat Tapi gak jadi Aku liat disana mama lagi teleponan sama orang Ngomongin utang-utang gitu Oh iya mama inget Tapi hubungan sama utang apaan ya? Orang mama aja gak punya utang kok Lah waktu itu aku jelas-jelas dengerin mama nangis-nangis Ngomongin utang Oh alah itu tuh mama lagi gibah bulanan sama temen-temen mama Jadi ceritanya tuh kayak begini Ma aku berangkat ke sekolah dulu ya Kok gak ada yang nyawun sih? Ma aku berangkat sekolah ya Iya iya Aduh itu anak ganggu orang lagi gibah aja sih Yaudah gimana jeng lanjut 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 Iya bener banget jeng Bulan lalu itu padahal dia udah bilang kayak gini Ma minta duit aku pengen Iya jeng saya janji saya akan lunah asing Semua utang saya nanti bulan depan Hah? Mama punya utang? Astaga pantesan mama belakang ini sering merendung sendirian Aduh gue gak usah minta begel deh dari sekarang Tapi nyatanya sampai sekarang dia malah ngilang Emang bener-bener dia itu definisi temen berkelakuan setan Maku berangkat ya Bentar ya jeng ini anak saya manggil-manggil dari tadi Cerewat banget mau sekolah doang padahal ya Bentar aja oke bentar aja Jangan ditutup dulu teleponnya ya Aduh sari ada apa sih? Kenapa sih sari itu bakal di atas meja? Loh kok udah ilang? Yaudah kalo emang udah ilang gak apa-apa sih Yaudah deh Halo jeng jadi gimana lagi? Jadi gitu sar ceritanya Jadi mama sama sekali gak punya utang? Ya enggak lah orang mama aja jadi nasabah prioritas di bank BAB kok Masa punya utang? Tuh 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!